Faridang, faridang, panas, panas, panas Bang, gak Kenan yang parut? Iya, nanti Kenan yang bantu parutin mama ya Sama potongin Bantu mama untuk parut ya Halo semua Assalamualaikum Gimana puasanya? Semoga lancar semuanya Hari ini aku akan dibantu lagi Kita gak puasa Oh, Kenan gak puasa Oke, jadi hari ini kita akan memasak takjil Takjil itu adalah menu buka puasa Tapi yang ringan-ringan saja ya Kalau yang benar-benar nanti sama mama Kalau aku tidak menjamin Hari ini yang masak ada chef mama Chef Chef Oke Oke Jadi hari ini ada dua menu Kenan bantuin mama ya Jadi hari ini ada dua menu Biasanya ini adalah Kenapa aku sharing menu ini Aku gak tau apakah teman-teman semua di rumah ini Suka bikin menu ini di rumah Atau enggak Cuman yang pasti waktu dari aku kecil Suka banget bikin takjilnya ini Yang pertama adalah Minuman es timun parut Nah buat aku tuh enak banget Dan selalu berkesan Yang satu lagi adalah Godo-godo Godo-godo ayam Gak tau sebenarnya itu Godo-godo ayam goreng ya Enggak sayang Jadi godo-godo itu adalah resep yang diciptakan oleh mamaku Mungkin gak ada di semua rumah tangga Mungkin udah ada yang tau Dan aku yakin banyak yang belum tau Sangat simple Dan mungkin aneh Buat beberapa orang Tapi aku jamin rasanya itu enak banget Oke sekarang kita bikin timun parutnya dulu ya Siapa yang mau bantuin mama? Aku pengen bantuin parut Aku pengen parut duluan Kok pengen bantuin pocah? Sebentar biar mama siapin dulu Biar mama siapin dulu Jadi timunnya sudah dicuci Kita potong pinggirnya Oke ini timunnya taruh sini dulu Bentar deh Bentar deh Oke Mama ajarin boleh ya Sini mama ajarin dulu Kenan Makanya agak gede ya Karena simpel banget ini cara bikinnya Mama ajarin dulu boleh gak aku kasih contoh Jadi diparut Miring gini ya Kenan Tapi hati-hati tangannya Kenan ya Nanti ganti-gantian sama kakak ya Duh jadinya seperti itu Pegangnya dari situ Oke hati-hati ya Oke temennya ini adalah air gula Nah enak ya kalau kita bikin sendiri Itu adalah Kita bisa ngukur gulanya itu sebanyak apa Memang harus dibuka dengan yang manis Bisa ratikan ya Tetapi jangan juga sampai kemanisan Karena mungkin jatuhnya jadi gak sehat Oke Air gulanya gomong banget guys Tinggal masukkan gula Terus biar agak segar Dicampur sama dengan daun jeruk Aku suka ya Ini ada daun jeruk Aku suka daun jeruknya agak banyak Supaya segar gitu Kebiasaan kalau daun jeruk Katanya kalau gak diliris Jangan terlalu segitu Itu daunnya enak bau Careful oke Kakak kalau ngambilkan airnya Ini airnya Kadang-kadang kalau mau simple tuh ada juga Yang mencampurkannya langsung aja air sirup Biru-sirup Kasi air Tapi aku lebih suka yang bikin sendiri Karena manisnya bisa kita atur Terus juga Ditambah sama daun jeruk Pokoknya aku lebih suka yang bikin sendiri Nah mungkin buat temen-temen semua yang di rumah Kalau melihat scanan buku Itu alatnya dikasih maru sendiri Kan tajam gitu Jadi saya juga awalnya berpikir seperti itu Tetapi Suatu saat ada Ini waktu pas itu belum corona ya Bahkan dia lebih kecil lagi gitu Ada dari kelasnya itu Bikin Bikin es buah Es buahnya itu beneran dipotong sendiri Pakai pisau Beneran pisau bukan pisau mainan Tapi diawasin sama bumbunya Aku juga nanya Ini gak apa-apa memangnya Kalau anak kecil Apa namanya Diajarin gak pegang benda-benda yang tajam Katanya sebaiknya Gak apa-apa selama diawasin oleh Orang yang lebih dewasa Karena kalau misalnya gak kita ajarin dengan baik dan benar Cara memegang benda-benda yang tajam Nanti malah justru Dia gak tau Dia mainan Jadinya lebih bahaya Jadi gitu Jadi akhirnya Ya sekarang Mau gak mau Jadi akhirnya berani Ngelepas anak-anak untuk megang ini Cuma harus tetap disenetikan dia Dan justru diajarin Gimana cara megang yang benar Gitu Cuma ya Ini tuh tajam Jadi hati-hati pelangganya Jangan gak beri kesan ya Oke Ada airnya Udah capek belum ya Ini bisa jadi Ini salah satu tanjil yang menyehatkan Selama kita bisa betul-betul Naper gulanya itu Secukupnya saja Gak sampai kebanyakan Dan sebenarnya Kalau ada pengganti gula yang Lebih sehat gitu Juga kayaknya bisa Itu baru Barusan punya aku Tempatnya Nah tapi kenapa Kenan yang disini Mau gantian Keisha Iya Oke gak apa-apa Kenan sama Keisha Tukeran dulu Sipengkar Biar kekakan Kenan tangannya capek Kenan pindah ke sana Kenan pindah ke sini Lampu lagi ya Sakit Sudah biar mama aja It's almost done Ini sesimpel itu Jadi yang penting Selama airnya sudah jadi Nanti kita akan campurkan Terus tinggal ditambahkan Es batu Dan tinggal tunggu azan Nanti daun jeruknya diangkat ya Kalau kan nanti keminum Kita akan tunggu ini dingin dulu Setelah dia dingin Sudah suhu ruangan Kita akan campurkan Habis itu kita tambahkan air Timun ini sebetulnya bisa campur Apa aja yang Temen-temen semua suka Sata dikoko Kita juga boleh Atau jelly-jelian Kita juga boleh Apa aja lah Kira-kira nyambung Atau mungkin dua buahan lain juga Cuma kali ini Aku mau bikin yang simple aja Mau es timun Sama cicha Untuk panas dalam Karena kan bisa lagi puasa Untuk menghindari Panas dalam Nah timunnya Sudah diparut Sekarang saatnya Kita siapkan cincangnya Sebentar biar mama Mama kasih cincang dulu Oke Bani You want pincang yang lebih kecil Buat kadang-kadang Bentar kita udah cicitakan ya Bentuknya sih terserah Mau diparut juga bisa Tapi mama Kita bikin kotak-kotak Ini nyatina Nanti cara potongnya Ini dipotong kayak gini It's juggly-juggly Like a juggly Like a juggly Bareng sama mama ya Lampelah mak Nggak rata Sudah Jadi deh Wah ini besar-besar Sama mau dia lebih kecil lagi Atau mau besar aja Nah coba sekarang kakak Kakak belum Kenan gendin dong Sama kakak Oke Silahkan Dipotong agak kecil Tangan kisya ini Nggak usah pegang Biar nggak Tidak Ketak Good Good Ken makannya disana Kasian nanti kalau yang nonton lagi puasa Lagi 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 Ampun Yang ini belum Oke Thank you Can I finish it? Nggak Enggak Tangan bagian yang I inginnya Bentar dulu Belum-belum Mau bagi dulu Sabar deh Ya Allah Sabar pooh Iya Sabar nih ya Kebalik nak Kebalik Yeay Sedikit lagi Oke Terima kasih Dek-dekannya lebih banyak Sudah Kayaknya kita cuma butuh Satu cincang saja Karena kita bikin Nggak terlalu banyak Bapaknya nggak tahu Nanti buka puasa Nggak tahu Nah ini sudah jadi Kita tinggal tunggu Airnya Untuk Menjingin Sesuai dengan suhu ruangan Kita sisihkan dulu Nah sekarang Ini yang paling seru Yang paling ingin saya bagikan Jadi Makanan ini punya cerita Di baliknya Cerita apa? Cerita Di balik Layar Nah Ini nanti aja Ini paling enak Dicampurnya itu Ketika sudah mendekati azan Jadi masih dingin-dingin Ya gitu loh Kita sisihkan dulu ya guys Kita sisihkan dulu ya guys Nah Yang ini Jadi Kisah di balik Makanan yang satu ini Adalah Seperti yang mungkin Sudah ada yang tahu Papaku kan orang Palembang Luang Palembang itu Nggak bisa hidup Tanpa Cuco Nah Cuko Itu bumbunya pempek Kalau orang Palembang itu tahu deh Mau kita di Surabaya Atau di Jakarta Mungkin dimanapun Selain di Sumatera Selatan Baik Palembang Lampung dan lain-lain Pasti rasa pempeknya itu Jarang banget yang Sama Jadi kebanyakan rasa pempeknya itu Berbeda Jadi akhirnya Suatu ketika Mamaku bikin deh Namanya Godo-godo Dia cuma dibikin dari tepung aja Nanti makannya akan pakai cukak Pakai cukak Mpe-mpe Kebetulan aku juga sama Saat ini punya nih Cukak pempek Sisa cukaknya aja Mpe-mpe-nya Udah nggak ada Jadi kita makan sama Godo-godo Dan waktu pas bulan puasa Itu Mama sering banget Masakin Karena kan Papa juga Supaya ada sedikit lah Rasa-rasa Rasa-rasa cukaknya itu kan Dan ternyata Enak banget Mungkin Yang bagi yang tahu resepnya Ini resepnya gampang banget Tapi rasanya badai Sudah ada tepungnya Tapi kayaknya nggak bucuk Banyak ini Bukan gitu Kalau masakan-masakan Ntar dia hilang Ntar dia matuh Ntar dia hilang Oh my goodness Terus juga sudah ada Bawang merah Bawang merahnya agak banyak ya Saya tuh bukan kecinta bawang merah Tapi ketika makan Berbodoh-bodoh ya Enak Namanya juga Koki dadakan guys Kita iris-iris dulu Si bawang merahnya ini Sesuai dengan selera Tapi Yang banyak Karena primadonanya Sudah di sini Itu Cukam pempek Saya nggak tahu resepnya apa Jadi saya nggak bikin dari awal Nanti mungkin kapan-kapan Harus bikin bareng sama mama Mama juga sebenarnya Bukan orang pelembang Cuma karena menikah dengan papa Jadi harus bisa Masak cukam pempek Kita anak-anaknya Bagian penikmat saja Kita akan butuh Garpu dan sendok Entah Saya mau sulap lagi Ada kan? Sambil kenan yang aduk itu sampai rata Mama potong-potong dulu sih Bawang merahnya Saya disamain sama Chef Renata ya Chef Renata mungkin Ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-iri Ini bawangnya kok kecil-cil lemon ya Kurang gizi bawangnya Aku lupa Kalau bawang itu pedes ya Sudah sampai sekarang Cuma mau lihat Ada belombong-belombong ya Pinjem dulu Pinjem please Ini sih Mau cuma Ini nanti jadinya kayaknya dikit ya mbak Iya Ini Iya Nanti gitu Gantung masalah dari aku Enggak Kalau godo-godo ini cepat hilang Soalnya ada aku sama Cia aja Lalu hilang Bawangnya semua sudah terpotong Tadam Sudah langsung-langsung gak nangis Sekarang kita lihat lagi adonannya Apakah sudah Ini sih Tulis ya anakku ya Aku lakukan jam Tapi nanti mamu boleh Kita tambahkan garam Secukupnya Apanya Keasinan atau enggak Baru ketahuan nanti kalau udah buka Ini Dan belinya enggak Iya Kalau udah gini mau jadi apa sih gini Pai-pai Pai-pai? Oh kok kira mau jadi share Pai-nai biar Wow Harus jadi sebentar ya Kan gak bisa Semua orang bawa Apa sih Saosjet Banyak banget nih bawangnya ya Aku pengen coba Aduh Masak ya Kakaknya mau coba Boleh dong Kakaknya kasih Sebentar lagi jadi badan keperangan Kakaknya boleh gak diaduk-aduk Boleh 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 Ibunya tinggal memanaskan minyak Sebentar ya Aku Tangan minyak Aku Tangan minyak Tangan minyak Tangan minyak Tangan minyak Tangan minyak Gini Panas banget Panas diriku Siang menuangkan Tangan minyak Tangan minyak Nanti kita ambil dianya Oke, minyaknya sudah panas Sekarang mama aja ya, ayo masukin ya Bahaya tolong Tuh, dia juga Yang kecil banget, kayaknya sudah matang nih Yang kecil banget, mama kayaknya Kalau ini tuh rasanya dijamin enak Kalau tadi garamnya saya cukup Atau gak keasinan ya Oh, aku pengen coba yang kecil Bentar ya, masih panas tapi Panas, panas Anakku yang saw ini tuh Kayak emak-emak deh, berani banget Panas, sayangkan minyaknya panas Udah, kita tunggu di situ aja Mendingan kita merapiin minyaknya buat mama Nanti kalau sudah jadi Tadam, gitu Oke, ya Nah, ini perjalanan flera Ada yang susahnya sampai agak cokelat-cokelat Ada yang gak cokelat-fokus Supanya agak cokelat-cokelat sedikit Jadi agak kriu-kriu Gitu Ini buat teman-teman semua Yang dulunya mungkin dari kecil Punya takjil spesial Yang dibikinin oleh ibunya Yang mungkin susah untuk dicari di mana-mana Atau mungkin sekarang udah punya resep-resep baru Kalau ada takjil, cobain resep kayak gini Tolong ya, share di bawah Karena biasanya Minyaknya buat apa dong? Itu buat takjil juk Karena biasanya puasa itu dari hari satu Sampai hari ketujuh Mungkin kita masih banyak inspirasi Tapi kalau sudah masuk Minggu-minggu Terutama Minggu-minggu di akhir Seperti Minggu ketiga Minggu keempat Itu semua emak sudah bingung Memasak tajil apa Apalagi masak-masak kayak gini Kita harus banyak buka puasa di rumah ya Jadi gak buka puasa janjian Kayak di tahun-tahun Pra Corona Jadi harus bikin Banyak inovasi Aku bukannya menyarankan Untuk makan gorengan setiap buka puasa ya Gak lebih juga Tetapi Sekali-sekali boleh lah Ini kalau mama udah masak ini Dulu Wah kita ngantri ya Anak-anaknya di rumah Gak banget tau Bikinnya sangat simpel Itu bolong Iya memang harus gitu Bolong-bolong Gitu Sangat mudah kan Sangat mudah Mudah-mudahan Untuk menemani Dan menginspirasi Tajil-tajil apa Yang beda dari biasanya Walaupun digoreng ya Tetapi Kapan-kapan Kalau misalnya mau Tahu cara bikin Cuka Kalembang Kasih tau ya Yang terakhir agak gosong Sudah jadi Ini Kesukaannya mama Kesukaannya datu Kesukaannya semua Ini sudah jadi Kita matikan Nanti kalian makan ya Oke Ini aku beresin dulu sebentar Baru abis itu aku ntata di piring Lihat ya gimana jadinya Nanti aku ntata Cuangin kesini pelan-pelan Terus Ini sih Sekarang ayurnya Mana Gak 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 Ini biasanya kalau kita buka puasa, bukan berarti di sini tidak ada makanan berat ya Ada kok, cuma masih di situ Karena kalau buka puasa makanan berat tuh degah gitu Jadi sukanya yang ini aja dulu Yang ringan-ringan saja dulu Aduh Enak Papanya masih di kantor, jadi kita buka bersik Sebenarnya ada tandanya Ada yang lain ya, cuma nggak mau masak di sini katanya Oke deh, suat makan, suat berbuka Let's eat, kamu nggak pakai cukanya? Tapi pedes loh Cukanya ini pedes yuk, soalnya waktu itu dibikin amat Tidak 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 Tidak